What's up men, gue Arief Balik lagi di channel Arief King Kali ini gue mau nyoba barang baru Bener-bener baru dan asing buat gue Namanya Yamalup Carbon Cleaner Nah ini kalo di motor 4 tak itu Untuk membersihkan dari dalam Katanya gitu Membersihkan dari dalam ruang bakarnya maksudnya Karena kan dia ruang bakar dengan Ruang pelumasan itu beda temen-temen Nah kalo untuk motor 2 tak Itu kan ruang bakar dengan pelumasan Itu jadi satu temen-temen Gue gak tau Apakah nanti akan berdampak buruk buat motor gue Atau enggak Jadi gue nanti bakal ngorbanin Satu tanki kalo misalnya terjadi apa-apa Karena nanti ini kan dicampur disini nih 5 liter dicampur satu botol ini jebret Kalo misalnya enak Gue lanjutin, kalo enggak enak Di tengah jalan terpaksa harus gue buang bensinnya Gitu temen-temen Karena gue gak tau efek sampingnya Untuk motor batak Gitu, nah kalo Misalnya hasilnya bagus ya syukur Jadinya kan ini akan memper Apa ya Memperkecil biaya perawatan lah Bahasanya gitu temen-temen Jadi kita Mesin itu bersih Tanpa harus dibongkar Karena kan di bagian Kruk as itu kan Suka gosong temen-temen Itu kalo kalian Pernah ngangkat ini Jebret itu dibuka Itu gosong kalo kita Apalagi kalo gue kan Suka gonta ganti oli samping Itu udah pasti gosong temen-temen Ya gue takutnya sih Terjadi apa-apa di mesin gue Jadi ya Gue udah siap-siap Nanti ini Satu tanky bakal gue korbanin Untuk satu botol ini Kalo misalnya Ini barang nanti gak enak Ya harus gue buang Gue gak mau Ngorbanin mesin gue Cuma untuk nyoba Barang 30 ribuan temen-temen Oke Coba Nanti gue bikin videonya ya Oke Langsung aja Kita coba temen-temen Untuk asapnya sendiri Kayak gini temen-temen Menurut kalian ada perubahan gak Ini gue masih pake picoli 2T C1 Kalo menurut gue temen-temen Asapnya itu Pas mesinnya dingin Dia kayak lebih banyak ya temen-temen Daripada ketika dia gak pake Yamal carbon cleaner Dan suaranya pun dia Lebih berisik temen-temen Suara mesin tuh lebih kasar sedikit Cuma di tarikan gue rasa masih Lebih enteng justru kalo tarikannya Asapnya tuh lumayan tuh Dan kalo udah panas Asapnya kayak gitu men Sama gak Suaranya sih Lebih kasar Daripada kalo gak pake Carbon cleaner Dan sekarang kita masuk Ke tahap kesimpulan temen-temen Setelah kemarin gue Sekitar 3 hari Pake Yamal carbon cleaner Dengan campuran 4 liter bensin Nah sekarang udah habis Nah ini dia gue mulai dari businya Temen-temen Jangan di skip ya Nah ini di businya Dan kondisi businya kayak gini temen-temen Disini memang di pinggirannya ini Ada kerak tipis Cuma dia agak ada timbunan temen-temen Ada sedikit timbunan dan dia kering Kering dan keras Walaupun baru tipis ya Nah gitu temen-temen Kalau kayak kemarin kan Yang di sisa picoli kan Disininya Kosong Cuma dia gak lengket Dan gak keras Nah sekarang ini tipis Tapi keras temen-temen Dan ada timbunan keraknya Mulai ada timbunan kerak Gitu Oke ini dari businya ya Dan dalamnya masih merah bata temen-temen Masih bagus Artinya dia mungkin bisa terbakar sempurna Nah ini Dan headnya kayak begini temen-temen Nih Tadi udah gue liat sekilas ya temen-temen Nah ini bisa kalian liat sendiri Kemaren disininya kan tipis ya Disininya tipis dan berminyak Berminyak Dan sekarang yang terjadi adalah Ada Di bagian yang tipis ini Sekarang ada timbunan kerak Keraknya ya Kayak ada tumpukan kerak gitu temen-temen Walaupun baru tipis ya Kayak ada tumpukan kerak Tapi tipis Dan di dalam sini temen-temen nih Nah ini gue yang agak kaget disini Disini nih Tadinya dia ada tumpukan kerak hitam begini Semuanya Nah sekarang di bagian sebelah Disini malah justru Lebih bersih temen-temen Nah ini Bersihnya tuh malah sampai ke bagian logamnya Ini bagian setengah ya Setengah Ini mungkin tempat masuknya bensin segar temen-temen Dan ini Arah ke exhaust Cepret buang kesana Ya buang kesini ya Eh kesini bener Nah ini Disini keraknya lebih tebal Dan disini Hilang temen-temen Disini ini lebih bersih Daripada di bagian sebelah sini Kalau kemarin kan sama nih Ininya hitam semua dan berkerak Nah disininya juga tipis Tapi gak berkerak Nah sekarang disininya berkerak Tapi disininya tetap sama Dan disininya bersih Disininya juga lebih bersih Tapi ada timbunan keraknya temen-temen Ada kayak timbunan korengnya Dikit tipis aja Nah gitu temen-temen nih Gimana menurut kalian temen-temen Menurut gue Dia mungkin bekerja Bekerja tapi gak maksimal temen-temen Bukan gak maksimal lagi Bekerja tapi hanya sedikit Nih Dan dia bekerja hanya untuk kerak-kerak yang kasar Yang kasar nih Yang sebelah sini Gak diangkat Yang disini terangkat Gitu temen-temen Nah mungkin Mungkin ya Mungkin di bagian dalam mesinnya Mungkin juga seperti itu Mungkin ya Tapi gue juga belum bongkar dalamnya Karena itu sangat merepotkan Jadi gue ambil sampel disini aja Nah disini ada sedikit kerjanya Ada sedikit fungsinya Dan kita lihat bagian pistonnya temen-temen Tuh Di bagian piston hampir gak ada perubahan Sama aja Sama aja gak ada perubahan Nah jadi kalau ditanyain Kira-kira menjadi lebih bersih apa enggak Menurut gue Iya Karena dia mengangkat bagian kotor yang keras Dan Yang bagian yang tadinya tipis Jadi dia ada sedikit tumpukan kering Dan mungkin kalau menurut gue ini Ini nanti kalau ketika kita pakai harian lagi Ini udah mulai bersih lagi temen-temen Karena ini Kayak nih Digesek gini aja udah Udah keangkat lagi Ini tuh Tipis banget Nah kalau bagian yang ini memang berkerak temen-temen Ini berkerak dan keras Tuh berkerak dan keras Tuh Kalau kita pakainya Benzin dengan oktan yang lebih tinggi Mungkin akan Gampang terangkat Bisa lebih bersih Mungkin gitu temen-temen ya Oke gimana pendapat kalian Menurut gue ini Bekerja walaupun gak 100% ya Mungkin ya 40% sampai 30% Dan mungkin Penyebab dia gak bisa bekerja maksimal Mungkin karena ini adalah mesin 2 tak Temen-temen Gitu Oke Tulis pendapat kalian di kolom komentar Kita diskusi kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya